Hai 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 sahabatku apa kabar Sansa Hathorot kembali lagi dengan readingan yang bertema dia yang memilih pergi untuk jodhia libra readingan ini belum tentu resonate untuk semua libra di luar sana tempatkan keyakinan setinggi tingginya hanya kepada sang pencipta kalau resonate jadikan sebagai pembelajaran dan pembenahan diri kalau tidak resonate jadikan sebagai antisipasi untuk sahabatku jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel saya berkembang dan aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan kelanjutan video atau informasi yang saya akan sampaikan di channel ini untuk sahabatku dukung Sansa Hathorot channel dengan anti skip iklan agar saya bisa berbagi dengan rumah yatim piatu dan orang-orang tidak mampu untuk kartu klarifikasinya kartu pendamping ya dia yang memilih pergi untuk jodhia Capricorn eh maaf libra kartu klarifikasi kartu klarifikasi dia yang memilih untuk pergi kartu klarifikasi kartunya saya buat yang jangan mereng yuk kita mulai readingan untuk jodhia libra yang bertema dia yang memilih pergi untuk jodhia libra di king of one di king of pentacle di nigan ini energinya vice versa terbolak balik kamu libra yang memilih pergi atau kekasih kamu yang memilih pergi atau yang berpasangan jodhia libra ini bisa sudah terjadi atau akan terjadi dan king of pentacle dan kartu klarifikasinya page of pentacle dan didemun nah ini ya sepertinya yang dihadapi para libra itu dengan semua permasalahannya dengan pasangan atau yang dengan kekasih ya ini sepertinya yang paling menonjol itu sepertinya di bidang finansial ini finansial finansial pentacle keping keping keberuntungan mungkin itu mereka mengalami kesulitan tidak bisa memenuhi kebetuhan terlepas kamu pria maupun wanita disini kamu mengalami kekurangan kamu mengalami kesulitan dalam hal finansial dan itu yang membuat permasalahan di diri kamu di hubungan kamu mungkin memang banyak masalah-masalah di dalam menjalin hubungan dan di dalam berumah tanggal adanya komunikasi yang kurang baik adanya tertekan sakit hati orang ketiga perselingkuhan sedih menderita ditinggal kekasih dengan alasan tidak menentu tidak tahu menahu adanya hubungan yang digantung terus banyak permasalahan yang dihadapi para libra ini khususnya di dalam menjalin hubungan dan berumah tangga tetapi ini yang saya readingan ini sepertinya permasalahannya di finansial mengalami kesulitan kesulitan di dalam hal finansial di king of pentacle dan di page of pentacle itu mungkin libra itu mereka ingin meningkatkan finansial mereka demi keberhasilan demi kebahagiaan keluarga demi untuk masa depan mereka ini mungkin kekas maaf libra atau kekasihnya dan yang berpasangan itu telah memilih pergi meninggalkan meninggalkan kehidupan yang sulit ya karena apa mungkin dengan kesulitan kesulitan finansial mungkin ya mereka memilih pergi mencari pencerahan mereka mereka ingin berhasil mereka ingin menjadi jati diri tidak ingin tertekan tertekan ya ingin ya itu merubah hidup ya menjadi lebih baik disini karena karena apa dengan kesulitan kesulitan finansial itu mungkin mereka merasa tertekan ya diremehkan tidak dianggap seperti itu tidak bisa diharapkan tidak bisa dibanggakan tapi disini mereka keluar dari kehidupan yang membuat mengungkung mereka itu membuat harga diri mereka tak ada mereka keluar dari kehidupan itu zona itu untuk menuju kehidupan yang lebih baik terutama di dalam hal finansial jadi demun ini demun ini artinya seperti itu mereka itu sangat memikirkan mereka itu tenggelam dalam kesedihan itu mereka sepertinya tidak dipandang mereka diremehkan mereka tidak dianggap tidak dihargai karena finansial mereka karena di dalam finansial mereka tidak bisa diandalkan di dalam finansial mereka merasa pecundang seperti itu di dalam finansial mereka tidak ada apa-apanya jadi disini mereka memikirkan dan memikirkan itu makanya mereka keluar dari zona yang menyakitkan menuju ke arah yang lebih baik menuju ke arah yang ingin berhasil nah di ten of sword ini sepertinya ini yang tadi mungkin mungkin mereka kepergian mereka mereka memilih pergi untuk perbaikan hidup mereka memilih pergi keluar dari zona yang membuat mereka itu menderita disini tuh mereka adanya tertekan adanya penderitaan ini ada 10 pedang itu seperti sudah menancap ke dalam badan mereka berdarah-darah yaitu apa yang mereka rasakan itu seperti seakan-akan membunuh mereka mereka sangat tertekan seperti itu di dalam kekurangan finansial itu mereka sangat tertekan itu yang permasalahan yang sangat sangat mengita perhatian mereka yang merusak hati mereka mereka ingin mereka ingin berhasil di dalam hal finansial ada peningkatan disini ya seperti karena mereka finansial mereka itu tidak bisa dibanggakan tidak bisa diharapkan mereka harus kalah mereka harus pergi mereka harus menyerah ya di dalam hal hubungan percintaan atau di dalam hubungan asmara baik di dalam menjalin hubungan ataupun di dalam berumah tangga disini di 4 of short mereka ya untuk para libar kartu klarifikasinya di 4 of short 4 pedang ini mereka menyembuhkan hati mereka dari luka menyembuhkan hati mereka dari perpisahan menyembuhkan hati mereka yang luka sedih tertekan karena ada permasalahan di dalam hubungan dan rumah tangga disini mereka menyembuhkan bangkit dari keterpurukan mereka di 4 of short dan di well of fortune the well of fortune ya ini the well of fortune itu kan fortune itu keberuntungan nah kalau tidak dicari keberuntungan itu tidak akan datang sendiri nah artinya disini carilah keberuntungan itu carilah kesempatan itu dari puing puing retaknya hati kamu dari puing puing lukanya hati kamu meskipun kamu merasakan sakit tapi bergeraklah carilah kesempatan itu carilah perluang itu diantara kesulitan kesulitan diberapa pasti kamu bisa kamu disini harus strong kuat semangat jangan menyerah kerja keras kamu pasti tahu ya di dalam kesulitan ada kemudahan tentunya kita berdoa dan beribadah agar diberi kemudahan oleh Tuhan kemudahan untuk jalan hidup kamu menuju yang lebih baik menuju keberhasilan dan di Act of Pentacle Act of Pentacle di 8 keberuntungan keping keping keberuntungan pentacle itu keping keping keberuntungan keping keping rezeki keping keping duit nah di hanging man untuk kartu klarifikasinya ada hanging man dan the 10 of pentacle nah di hanging man itu bisa seperti ini di hanging man itu carilah keberuntungan itu dari bakat kamu jika kamu bakat kamu kamu lulusan sekolah tinggi dan punya titel kamu mungkin seorang sarjana sarjana akutansi atau hukum mungkin kamu belum bekerja atau memang kamu punya pengalaman kerja tapi mungkin kamu di PHK pemutusan hukuman kerja mungkin karena 2020 atau 2021 ini memang keadaan yang serba kurang beruntung diakibatkan pandemi ini yaitu cocokan keadaan itu dengan apa yang kamu dapatkan seperti itu jika seperti tadi terlepas kamu seorang pria maupun seorang wanita jika kamu seorang wanita pintar menjahit cari peluang di cari peluang sebagai penjahit kamu bisa pintar masak memasak kue memasak makanan coba cari peluang di situ jika kamu pintar bisa mungkin untuk para cowok kamu bisa kamu pintar di dalam hal membenarin handphone atau alat-alat listrik cari peluang di situ banyak peluang peluang yang bisa kamu ambil dari bakat kamu yang ambil peluang peluang yang bisa kamu ambil dari pendidikan yang kamu rai pendidikan yang kamu telah pelajarin seperti ini jadi cocokkan cocokkan keadaan itu dengan apa yang ada di dalam diri kamu seperti itu dan jangan maksud saya jangan kamu menolak jangan kamu pungkiri yang ada di dalam diri kamu bakat bakat kamu seperti Tuhan memberi bakat kepada kamu seperti bisa melukis bisa memasak bisa mengobati tapi dengan adanya kepintaran kamu cari peluang di situ jangan kamu pungkiri itu kamu pergunakan untuk kesempatan yang diberikan jika kesempatan yang besar datang cobalah kesempatan yang ada dari bakat kamu seperti itu rai dari kesulitan kesulitan kamu cocokkan keadaan itu dengan bakat kamu seperti itu oh libra mungkin penyampaian saya sedikit ribet tapi mungkin kamu bisa menerima penyampaian saya ini dan untuk libra kamu cocokkan dengan keadaan tidak mungkin reading ini saya tarik semua energinya secara personal dan di ten of pentacle yaitu seperti tadi saya bilang kamu mungkin ingin juga punya ingin berumah tangga kamu ingin bahagia dengan pasangan kamu ingin berhasil di ten of pentacle ini dengan adanya kamu keluar dari zona yang tidak nyaman kamu rasakan kamu mencari peluang peluang the dwell of fortune kamu mencari peluang untuk gurih kamu diantara kesulitan kesulitan kamu menjadikan itu peluang yang berharga peluang yang menghasilkan keberuntungan di ten of pentacle itu kamu bisa berhasil yaitu kamu berjuang untuk diri kamu kerja keras untuk masa depan kamu jadilah kamu libra yang kuat yang bisa menantang semua kesulitan kesulitan di depan jadikan itu pelajaran untuk membuat kamu lebih semangat untuk membuat kamu lebih sukses untuk membuat kamu lebih menjadi libra yang sangat yang sangat mengerti akan kehidupan ini untuk libra ya peridingan ini jangan dijadikan sebagai patokan untuk mengambil keputusan yang penting di dalam hidup kamu cocokkan dengan keadaan kamu ya peridingan ini hanya bersifat hiburan tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta dan jangan lupa juga di dalam kesulitan itu ada kemudahan dan raihlah kesempatan itu diantara kerikil-kerikil tajam dan jangan lupa ya selalu berdoa dan beribadah kepada sang pencipta Tuhan sepertinya hanya ini yang bisa saya sampaikan libra terima kasih telah like subscribe dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan jodiak libra selanjutnya sampai disini dulu thank you bye